KPU melaporkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik Kemabes Polri karena diduga mengancam akan menculik Ketua KPU. Sementara M. Taufik membantah tuduhan itu dan akan melapor balik karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Komisi Pemilihan Umum KPU melaporkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik ke Baris Krim Polri. Taufik dilaporkan karena mengancam akan menangkap dan menculik Ketua KPU Husni Kamil Malik dalam orasinya di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jumat lalu. Ketua KPU Husni Kamil Malik menyatakan pelaporan tersebut karena mengancam keamanan dan kenyamanan penyelenggara pemilu khususnya KPU dalam proses sengketa Pilpres 2014 di MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Kepemilu DKPP. Bahwa ancaman terhadap penculikan adalah hal yang serius walaupun yang bersangkutan menyatakan pesarat apabila kepolisian tidak lanjutkan apa yang mereka inginkan. Komisioner KPU Arief Budiman pun membenarkan pelaporan tersebut. Arief menilai sikap tersebut perlu diambil mengingat pernyataan tersebut merupakan ancaman dan dapat mengganggu proses persidangan di MK. Kami melihat ini kalau dibiarkan bergulir ini bisa serius. Dan ya sudah lah kalau gitu kita lihat dari aspek macam-macam termasuk aspek hukum. Menurut kuasa hukum kami ini berbahaya kalau dibiarkan terus lama-lama bisa mengganggu jalannya proses persidangan. Menanggapi pelaporan terhadap dirinya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah ingin menculik Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik. Sebaliknya, Taufik ingin agar polisi segera menangkap Ketua KPU. Ia pun berencana akan melaporkan Husni ke polisi karena dinilai telah mencemarkan nama baik. Nah kalau sudah, kalau nggak mau tanggap kita bilang kita bawa Husni ke Pusat Husni Kamil Malik kemudian dia minta pertanggung jawaban di hadapan publik tentang kecurangan. Itu kata-kata saya waktu saya oransi di depan MK. Kata-kata penculikan, ancaman penculikan bagaimana? Saya mengatakan tidak pernah mengeluarkan kata-kata menculik karena itu saya akan laporkan balik tuh si Husni Kamil Malik itu. Sebelumnya Ketua DPD Gerindra dilaporkan karena diduga mengancam akan menculik Ketua KPU dalam orasinya di depan gedung MK pada hari Jumat lalu. Tim Liputan, Berita 1.